Intro Om Swastiasti Selamat pagi anak-anak Ketemu lagi bersama Bu Guru Novi Di kegiatan pembelajaran seni budaya dan keterampilan Nah, kebetulan hari ini hari Kamis Jadi, Bu Guru menggunakan pakaian adat Nah, kalau anak-anak nanti sudah mulai masuk kembali ke sekolah Jadi, anak-anak menggunakan pakaian yang di atasnya Menggunakan baju batik dan di bawahnya menggunakan kaman lengkap Untuk yang perempuan lengkap dengan selendang Yang laki-laki lengkap dengan udang Nah, anak-anak Tadi Bu Guru kan sudah menjelaskan bahwa hari ini kita belajar SBDP Nah, untuk kegiatan awalnya Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menyanyi lagu pelangi-pelangi Kira-kira anak-anak tahu enggak lagunya seperti apa? Kalau tidak tahu Nanti anak-anak ikuti Apa yang Bu Guru akan nyanyikan Kita hitung sama-sama ya Satu, dua, tiga Sub indo by broth3rmax Wah, anak-anak pandai sekali menyanyikan lagu pelangi-pelangi Sudah bagus-bagus juga suaranya Nah, sekarang Bu Guru akan lanjut ke materi Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu Apa anak-anak pernah melihat pelangi? Nah, kalau anak-anak pernah melihat pelangi Apakah anak-anak pernah menggambar pelangi? Nah, kalau anak-anak sudah pernah menggambar pelangi Sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak Untuk menyebutkan alat-alat yang digunakan untuk menggambar Nah, kita bareng-bareng ya menyebutkannya satu per satu Nah, yang pertama Itu ada buku gambar Yang perlu kalian siapin Yang kedua Ada pensil Yang kalian gunakan untuk menggambar Yang ketiga Ada penghapus Yang kalian nanti gunakan untuk menghapus Jika ada kesalahan kalian menggambar Yang keempat Ada penggaris Itu fungsinya untuk anak-anak untuk menggaris pinggir Sebelum menggambar Maaf ya Yang kelima Itu ada crayon atau pensil warna Kalian bisa pilih Kalian menggunakan pensil warna atau crayon Yang menurut anak-anak bagus untuk nantinya Kalian gunakan memadukan warna Agar gambar kalian itu terlihat cantik Nah, tadi kita sudah menyebutkan Macam-macam alat yang digunakan untuk menggambar Nah, sekarang bu guru akan mengajak anak-anak Untuk menyusun kartu huruf Sambil menyebutkan alat-alat yang digunakan untuk menggambar tadi Nah, sebelumnya Kalian siapkan terlebih dahulu Kartu huruf yang akan digunakan untuk menyusun Nah, sudah siap belum anak-anak? Oke, kita akan mulai ya Yang pertama, kita akan menyusun kata pensil Jadi, kartu huruf yang kalian ambil pertama itu ada huruf P Yang kedua ada huruf E Selanjutnya M S, I, dan L Nah, sudah tersusun belum? Kalau sudah, sekarang bu guru akan mengajak anak-anak untuk membacanya Ikuti bu guru ya Pen-sil Nah, coba ulangi lagi sekali Pen-sil Nah, sekarang kita gabungin Pen-sil Sudah, yang kedua Sekarang kita akan menyusun kata crayon Jadi, yang pertama kalian siapkan itu adalah huruf K Kemudian huruf R R A Y O Dan huruf N Terakhir Nah, kalau sudah Sekarang bu guru akan mengajak anak-anak untuk membacanya Jadi, kita sama-sama lagi ya Seperti tadi Kita eja Krayon Nah, jadi ulangi lagi sekali Krayon Nah, sekarang kita gabung Krayon Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga Ada penghapus Nah, jadi Kalian siapkan dulu huruf apa yang digunakan di awal Jadi, ada huruf P E N G H A P U Dan S Nah, gimana? Sudah selesai belum kalian menyusunnya? Kalau sudah selesai Sekarang kita akan membacanya Kita akan mengejanya Ya, jadi ikutin bu guru ya Kita sama-sama mengejanya Penghapus Nah, kita ulang lagi Penghapus Gimana? Bisa? Kalau sudah bisa Sekarang kita percepat lagi ya Kita gabungin Nah, jadi dibaca Penghapus Penghapus Nah, sekarang Kalian siapkan tugas portfolio Nah, karena Bu guru akan mengajak anak-anak Untuk menulis alat-alat yang digunakan Untuk menggambar Baik, untuk sekarang Kita lanjut ke tugas portfolio-nya Kalian silahkan buka dulu halaman 10 Nah, sebelumnya kalian baca dulu petunjuknya Kita baca sama-sama Sekarang Tulislah Nama Benda di bawah ini Nah, jadi Kalian perhatikan dulu Benda-bendanya Apa saja Nah, jadi Yang pertama itu Ada buku gambar Yang kedua itu Ada pensil Yang ketiga ada Krayon Yang keempat ini Yang kalian sering pakai ke sekolah Yaitu Sepatu Ya Nah, sekarang Kita akan menuliskan Nama benda Yang ada di samping ini ya Yang tadi kita sudah sebutin Nah, jadi Di sini juga Bu guru sudah Berikan titik-titik Jadi, kalian tegalkan Huruf yang ada di sini Nah, yang pertama Itu ada Buku gambar Nah, jadi Kalian tegalkan dulu Huruf B-nya Untuk huruf B Itu garis tegaknya Dua kotak Kemudian ada huruf U Huruf K Itu garisnya juga Dua kotak Nah, selanjutnya Ada huruf U Kemudian ada huruf G Huruf G itu Kotik payongnya itu Banyak dua kotak Kemudian huruf A Lalu huruf M Nah Ini kakinya Ingat ya Huruf M Kakinya ada Tiga Kemudian huruf B Ngelar garis tegaknya Dua kotak Huruf A Dan huruf R Nah, sekarang Bu guru mau ngejak Kalian Untuk mengeja Ya Kita sama-sama Mengejanya Jadi, dibaca Ini dulu Bu Ku Coba ulang lagi sekali Bu Ku Kemudian Jadi, ini dibaca Buku Nah, selanjutnya Di sampingnya Gamb Ber Nah, kemudian Kita gabungkan Buku Gamb Ber Nah, sekarang Kita tebalkan Yang kedua Itu ada gambar pensil Nah, jadi Huruf yang pertama Itu ada huruf P Ingat Garis tegaknya Dua kotak Kemudian Huruf E Huruf N Itu kakinya Ada dua Huruf S Seperti cacing Huruf I Garis tegak Ingat Dari titik Ya Kemudian Huruf L L itu garis tegak Sebanyak Dua kotak Nah, sudah pintar-pintar ya Anak semua Terima kasih Karena anak-anak sudah Mau mengikuti Ajakan Bu Guru Untuk belajar bersama Walaupun Jarak jauh Nah Untuk kegiatan hari ini Bu Guru akan akhiri Kita cukupi dulu Sampai disini Nah, silakan Anak-anak Belajar lagi Membaca dan menulis Bersama orang tua Kalian di rumah Oke Bu Guru tutup Dengan parama Santi Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video